Halo Sobat Youtube, balik lagi di channel ini. Di informasi kali ini masih dengan seputaran honorer. 2,3 juta honorer berpotensi di angkat ASN tahun 2024 tanpa tes, asalkan masuk kriteria ini. Yuk simak informasinya. Sebelum lanjut ke informasinya, untuk Sobat Youtube yang baru ketemu channel ini jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar Sobat Youtube tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputaran ASN. Tenaga honorer sebanyak 2,3 juta berpotensi di angkat menjadi ASN tahun 2024 tanpa tes. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tercatat sebanyak 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di BKN. Kemudian, pemerintah berupaya untuk menangani masalah penataan tenaga honorer. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani penataan tenaga honorer yaitu dengan pengangkatan menjadi ASN. Ketua Komisi 2 DPR, Junimat Girsang meminta tenaga honorer yang bekerja lebih dari 5 tahun diangkat menjadi ASN tanpa tes. Junimat Girsang juga menekankan bahwa tenaga honorer tersebut wajib lolos verifikasi dan validasi untuk bisa diangkat menjadi ASN. Namun, ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer agar berpotensi diangkat menjadi ASN tahun 2024 tanpa tes. Kriteria tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah 0.48 tahun 2005. Berikut kriteria yang harus dipenuhi tenaga honorer agar berpotensi diangkat menjadi ASN tahun 2024 tanpa tes. 1. Usia maksimal 46 tahun dan minimal 19 tahun 2. Masa kerja minimal 1 tahun secara terus-menerus, kecuali dokter yang telah selesai menjalani masa bakti 3. Untuk dokter, bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati minimal 5 tahun 4. Tenaga ahli tertentu khusus memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh negara dan telah mengabdi kepada negara minimal 1 tahun 5. Lolos pemeriksaan kelengkapan administrasi dan diprioritaskan bagi tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih lama atau yang usianya menjelang 46 tahun Ada pula kategori tenaga honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan ASN tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan Itulah informasi mengenai 2,3 juta honorer berpotensi diangkat ASN tahun 2024 tanpa tes dengan memenuhi kriteria tertentu Semoga informasi ini bermanfaat untuk Sobat Youtube semua, terima kasih Terima kasih